jadi hadis ini memberitahu pada kita orang itu diperlakukan sesuai dengan kedudukannya kita itu dididik oleh kanji nabi supaya menempatkan seseorang sesuai dengan kondisi objektifnya kenapa Siti Nga'isah tadi itu ketika mengasihi orang minta-minta dengan roti permuk sedangkan ketika orang terhormat dimasukkan rumah dilungguhnya terus disugui kok beda maka Siti Nga'isah ditanya berarti jawabnya Gusti Nabiwi Taudawuk Angzilunna Samana Zillahum perlakukanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya itu artinya apa itu artinya orang itu enggak sama ngomong-ngomong aja ngomong-ngomong kalau anak pada orang tua itu beda dengan orang tua ke anak anak mengatakan kepada orang tua lenggah ya tak kalau orang tua ke anak lunggu itu beda dengan orang tua sehari orang kecil apa anak anak turu orang tua dahar yang orang biasa orang kecil makan itu namanya Angzilunna Samana Zillahum dalam konteks ucapan samurai itu anak muda apalah Quran sementara banyak juga orang tua-tua yang alim-alim yang tidak apalah Quran kaji Nabi memperlakukan anak muda yang apalah Quran tadi itu sama dengan orang tua-tua tadi itu itu artinya karena ilmunya ya toh walaupun muda maka tetap dihormati sebut orang ditempatkan pada kedudukannya kalau ada anak muda yang menghormati orang tua itu nanti akan dimuliakan oleh Allah lewat orang-orang yang memuliakan pada dia siapa anak muda yang menghormati orang tua pada saat dia tua nanti akan dihormati oleh orang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih